Carta sendiri sudah 71,35 persen, data sudah masuk dan Prabowo Gibran unggul 57,68 persen. Apa analisa Anda? Ya kalau kita lihat memang keunggulan Prabowo Gibran pasangan Prabowo Gibran ini kita bisa bilang mutlak ya. Sudah tidak bisa terkejar dan memang kemungkinan terbesar pada Pilpres kali ini kejadiannya ya hanya satu putaran gitu. Karena kalau kita cek berdasarkan data wilayah, posisinya pun hampir 20 persen itu suara di provinsi itu dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Jadi artinya itu tadi hal-hal yang membuat akan hanya ada satu putaran sudah terpenuhi. Jika kita lihat sejauh ini dari hasil quick count yang ada ya? Ya kalau kita lihat memang marginnya sudah terlalu jauh dan kalau memang kita cek margin of error dari quick count itu hanya 1 persen. Dan kita lihat memang sudah diangka 20 persen perbedaan antara paslon 1 dan paslon 2 gitu. Oke. Nah kalau kita lihat berarti hari ini Anda akan mendeklir kalau Pilpres akan satu putaran atau gimana? Udah bisa dipastikan belum Pilpres akan satu putaran? Kemungkinannya akan satu putaran karena kita juga tidak boleh mendahului hasil dari KPU. Tapi prediksi kita, prediksi dari quick count kemungkinannya Pilpres ini akan berlangsung selama satu putaran saja. Berarti termasuk data-data dari syarta ini sebaran suara-suara tadi yang menang di harus 50 persen dari jumlah provinsi lebih dari berarti sekitar 20 provinsi ini sudah tercapai? 20 persen ya, 20 persen. Kalau saya cek saya lihat memang sudah tercapai walaupun memang suara masuk kita masih di angka 72 persen. Tapi kalau kita lihat dari survei yang kita lakukan di seminggu terakhir memang keunggulan Prabowo Gibran itu sudah hampir merata di seluruh provinsi. Hampir merata di seluruh provinsi. Ada enggak lumbung-lumbung suara Jokowi di 2014 dan 2019 yang jatuh ke tangan Prabowo Gibran? Atau justru malah bisa ditransformasikan atau diestafetkan ke Ganjar Mahfud? Mana aja yang berhasil diestafetkan ke Ganjar Mahfud atau direbut oleh Prabowo? Kalau kita lihat dari survei seminggu kita terakhir, memang hampir yang bisa diestafetkan itu adalah Jawa Tengah. Kita lihat di beberapa survei pun, survei lembaga lain juga memenangkan pasangan Prabowo Gibran di Jawa Tengah. Lalu ada Jawa Timur juga dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Yang sebetulnya memang sebelumnya, sebelum pasangan Ganjar dan Mahfud dan Prabowo Gibran berkontestasi, itu adalah lumbung suaranya dari Pak Ganjar dan Mahfud. Jadi itu indikasi bahwa memang pasangan Prabowo Gibran ini bukan mengerus suaranya Pak Anies Baswedan dan Mohimin, tapi malah mengerus suaranya pasangan Pak Ganjar dan Mahfud MD.